Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana, dalam konferensi persnya bersama para awak media mengatakan, Ajang Bali Digital Festival digelar untuk mempercepat transformasi digital di Bali. Event ini digelar bertepatan dengan Hari Tumpak Landep, dengan harapan Bali bisa menjadi surganya digital bagi masyarakat. Selama ini dalam lingkup pemerintah di Bali sudah menerapkan digitalisasi dan mendapat predikat sangat baik di Indonesia, sebagai satu-satunya provinsi dengan sistem penerapan digital. Membakan suatu ajang bagaimana kita kalau zaman sekarang itu sudah teknologi digital yang berbicara. Kita ingin mempercepat transformasi digital di promosi Bali, artinya melalui Bali Digital Festival ini. Yang selama ini mungkin kalau di pemerintahan kita sudah melakukan hal tersebut, dengan terbukti kita di sistem penerapan digital yang saya tampaikan tadi, merupakan satu-satunya provinsi Indonesia yang mendapatkan pendidikan sangat baik. Dan ini tentunya tidak cukup di pemerintahan, artinya semua masyarakat, semua stakeholder harus kita ajak bersama bagaimana membangun Bali ini menuju ke arah digital. Untuk itu, sesuai dengan pertepatan dengan Raina Tumpuk Landap, Raina Tumpuk Landap, kita mengadakan acara tersebut, sehingga Bali itu menjadi sesungguhnya digital bagi masyarakat. Untuk itu, kami mohon teman-teman di sini ikut berseran-serta menyampaikan, mempromosikan kegiatan Bali Digital ini. Kita tidak sampaikan, kita di sana ada musik, ada film, ada startup, dan lain sebagainya, itu bagaimana kita merangkul pada komunitas tersebut untuk bersama-sama bagaimana memunculkan Bali dan memanjurkan Bali lewat digital. Sementara itu, Ketua Komite Anugrah Musik Bali, Gede Bagus Perdana Putra mengatakan, Ajang Anugrah Musik Bali kali ini telah digelar untuk yang keempat kalinya, dan untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan pemerintah provinsi Bali. Ada 29 nominasi yang masuk dalam ajang kali ini. Dari periode 1 Desember 2020 hingga 31 Desember 2021, ada total 372 karya musik yang masuk nominasi, dan sebanyak 176 yang telah terpilih sebagai nominator. Jadi hari ini itu merupakan acara press conference untuk perilisan nominator terpilih di Anugrah Musik Bali 2022. Jadi setiap tahunnya kita melakukan hal seperti ini, di mana kita melibatkan media untuk bisa lebih sounding acara Anugrah Musik Bali ini, dan tahun ini spesial banget rasanya karena kita pertama kali berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi selama 3 tahun kebelakang, kita secara independen melakukan program penghargaan ini, dan sekarang pemerintah mengajak kolaborasi dan memfasilitasi, jadi kita bilang ini akan jadi jauh lebih baik. Dan sesuai dengan harapan kita bagaimana menjaga regenerasi para pelaku industri musik yang ada di Bali, dengan adanya ajang penghargaan ini bisa menjadi lebih produktif dan lebih kreatif, setiap tahunnya itu pasti akan berkarya, ada karya yang akan dirilis. Para pemenang nantinya juga akan mendapatkan piala, piagam, serta uang tunai sebagai hadiah dalam Anugrah Musik Bali tahun 2022. Selain itu juga, panitia melakukan submit online, di mana musisi dari seluruh Bali dapat terlibat di ajang ini dengan cara mendaftarkan karya mereka melalui website Anugrah Musik Bali, Komang Suarbawo, Kompas TV, dan Pasar Bali.